Hai guys, welcome to Drama Life Indonesia. Kita punya banyak banget cerita dan gambar keren. Please subscribe, supaya kamu gak ketinggalan serunya. Uniqlo Penggemar produk pakaian casual pasti sudah familiar dengan merek Uniqlo kan? Yap, sebuah brand asal negara Sakura, Jepang. Uniqlo berhasil menjadi salah satu merek pakaian yang paling banyak diincar di dunia, termasuk Indonesia lho. Koleksi yang berkualitas tinggi, dengan desain yang sederhana namun berkelas, serta harga yang terjangkau merupakan alasan utama mengapa Uniqlo menjadi salah satu brand fashion favorit dari berbagai kalangan, terutama di kalangan anak muda. Ketenaran merek tersebut gak lepas dari peran pendiri Uniqlo, yaitu Tadashi Yanai yang lahir pada 7 Februari 1949. Penasaran kan? Seperti apa sih sejarah Uniqlo? Yuk, simak videonya! Setelah lulus dari Universitas Waseda, Tokyo pada tahun 1971 sebagai sarjana ilmu politik, Tadashi Yanai memutuskan untuk memulai usaha dengan menjual pakaian pria, serta peralatan dapur di supermarket. Gak lebih dari satu tahun, Yanai memutuskan keluar dari supermarket dan bergabung dengan bisnis sang ayah, Ogori Shouzi, dan mewarisi sekitar 22 toko penjahit khusus pria. Namun, setelah ia melakukan perjalanan ke Eropa dan Amerika, ia mendapatkan inspirasi untuk mengubah bisnis keluarganya menjadi bisnis pakaian casual, setelah melihat potensi besar yang dimiliki oleh brand pakaian casual Benetton dan Gap, yang merupakan pemain yang cukup sukses dalam rantai pakaian casual. Tadashi Yanai beranggapan bahwa, ia mampu menyamai kesuksesan dua brand fashion tersebut jika membukanya di Jepang. Ia pun membuka Uniqloothing Warehouse. Yanai membangun toko grosir pertamanya di kota Hiroshima pada 2 Juni 1984, hingga dalam jangka beberapa tahun kemudian, cabang tokonya terus bertambah. Nama Uniqlo sendiri sebenarnya sebuah nama yang nggak sengaja lho. Awalnya, perusahaan ini bernama Uniqlo, yaitu dengan menyingkat Uniqloothing. Namun ternyata, ketika perusahaan ini dalam proses registrasi, huruf C salah eja dan diganti dengan huruf Ki. Sejak saat itulah, Yanai memutuskan untuk mengganti nama perusahaan menjadi Uniqlo. Menurut dirinya, kesalahan itu justru membuat merek brand perusahaannya lebih keren. Uniqlo juga mengusung konsep menjual pakaian secara ecer dengan merek dagang sendiri. Nggak seperti kebanyakan toko grosir yang menjual berbagai merek pakaian, di toko Uniqlo kita cuma akan menemukan satu merek saja. Sehingga, seluruh proses mulai dari pembuatan hingga pemasaran pakaian dilakukan sendiri oleh pihak perusahaan. Pada Oktober 1998, sweater Uniqlo yang berbahan sintesis fleece laku dijual sebanyak 2 juta helai. Dengan harga perpotongnya sebesar 1.900 yen. Sungguh prestasi yang hebat untuk perusahaan pakaian casual pada waktu itu. Keberuntungan Yanai sepertinya terus berlanjut. Hingga tahun 1999, ia dapat menjual lebih dari 6 juta helai sweater merek Uniqlo. Uniqlo terbukti sukses membuat stigma sweater yang awalnya kuno dan nggak modis, justru banyak digandrungi remaja Jepang. Sehingga, didirikanlah pusat busana anak muda di Tokyo dengan sweater aneka warna yang menjadi produk spesialnya. Hanya dalam kurun waktu 1998 hingga 1999, Yanai memperoleh keuntungan sebesar 33,6 persen, yaitu menjadi 111 miliar yen dari sebelumnya 83 miliar yen dan meningkat dua kali lipat di tahun 2000 menjadi 229 miliar yen. Dengan keuntungan yang menakjubkan tersebut, perusahaan Uniqlo berencana untuk melakukan ekspansi dengan membuka toko di luar Jepang. Toko pertama Uniqlo di luar Jepang terletak di Shanghai pada April 1999 dan juga menargetkan banyak negara menjadi pasar Uniqlo. Bayangin aja nih, bisnis di negara sendiri aja udah cukup membuat dirinya kaya raya. Apalagi kalau mulai berekspansi dengan merambah pasar internasional. Jadi gak heran nih, jika ia pernah dinobatkan sebagai orang terkaya nomor dua di Jepang. Banyaknya cabang toko Uniqlo membuktikan bahwa perusahaan ini tidak main-main untuk bersaing dengan merek-merek ternama lainnya. Uniqlo mengusung slogan Medfro yang artinya dibuat untuk semua. Tujuan utama perusahaan Uniqlo adalah untuk memproduksi pakaian dengan kualitas yang bagus untuk segala usia, mulai dari bayi hingga para lansia. Yanai menganut 23 prinsip manajemen yang secara kolektif ia sebut The Soul of Uniqlo. Salah satu prinsip yang paling diutamakan Yanai adalah menempatkan pelanggan terlebih dahulu, serta memberi kontribusi kepada masyarakat. Bagi Yanai, kesuksesan bisnis yang ia bangun tidak bisa dicapai jika ia tidak dapat menyentuh hati konsumennya. Tapi, kesuksesan yang dirai Uniqlo saat ini bukanlah sesuatu yang mulus untuk didapatkan lho. Pada tahun 2004, Uniqlo terpaksa harus menutup 18 gerainya di daerah Manchester. Bahkan, tahun 2006 silam, dua gerai Uniqlo yang berada di Inggris sempat mengalami kemunduran besar karena target penjualan yang tidak dapat dicapai. Namun, Yanai sebagai pendiri Uniqlo tidak begitu saja mundur dari bisnisnya. Ia justru semakin bersemangat untuk belajar dari pengalamannya dan mencoba mempelajari sisi baik dari para pendahulunya. Seperti Zara in Dietetics yang kini menjadi saingannya. Bangun dari keterpurukan, Uniqlo menggandeng desainer ternama Jill Sander yang secara khusus mendesain mantle, chest file, dan jaket bawahan demi mengetuk hati para konsumen. Usaha ini berhasil menaikkan omset perusahaan hingga puncaknya di tahun 2016. Ia juga turut berkolaborasi dengan desainer ternama lainnya, seperti Alexander Plakoff, J.W. Anderson, June Takahashi, dan Ines de la Fresanche. Selain berkolaborasi dengan desainer-desainer ternama, Uniqlo juga bekerja sama dengan para selebriti dunia untuk memperluas pemasaran produknya. Menariknya lagi, sebagian besar brand ambassador Uniqlo adalah atlet-atlet dunia loh, yaitu Kei Nishikori, peraih medali tenis global Jepang, Ayumu Hirano, snowboarder internasional Jepang, Shingo Kunieda, juara tenis kursi roda internasional Jepang, Adam Scott, pegolf pro kelas dunia Australia, hingga Roger Federer, juara tenis profesional Swiss. Tujuan kolaborasi ini agar para duta ini bisa mempromosikan koleksi Uniqlo di seluruh dunia, serta berkolaborasi pada koleksi terbaru dan berpartisipasi untuk mengembangkan koleksi pakaian fungsional. Dengan kesuksesannya yang telah mendunia, Uniqlo tidak lupa untuk berbagi dengan sesama. Bahkan, Uniqlo merupakan salah satu perusahaan mode yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi loh. Uniqlo pernah menyumbangkan pakaian daur ulang ke kem-kem pengungsian yang ada di seluruh dunia. Pada bulan Maret 2014 lalu, pihak Uniqlo menyumbangkan sekitar 11,29 juta item pakaian kepengungsi, korban bencana, tunawisma, serta keluarga kurang mampu di seluruh dunia. Uniqlo pun terus mencatat kesuksesan besar. Pada September 2019 saja, official store Uniqlo berhasil tersebar di 21 negara dan mencapai lebih dari 2.196 toko. Uniqlo bahkan dinobatkan sebagai perusahaan pakaian terbesar di Asia dan terbesar ketiga untuk kategori dunia. Dari video tentang sejarah dan profil perusahaan Uniqlo ini, dapat dilihat bagaimana ketekunan dan semangat yang tinggi berbuah pada pencapaian yang besar. Melalui kisah dari Tadashianai tersebut, diharapkan bisa menjadi motivasi untuk kita semua dalam berkarir dan meraih kesuksesan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!